Setelah delapan hari burun, lima tahanan yang kabur dari sel tahanan Polsek Pulau Raja Asahan Sumatera Utara berhasil ditangkap. Para tahanan nekat kabur karena merasa bosan di dalam sel tahanan. Lima tahanan yang kabur dari sel tahanan Polsek Pulau Raja Asahan Sumatera Utara adalah Rahmadana Ritonga, Wahidin, Amirudin, Ihsan, dan Deddy. Delapan hari dalam pelarian, keempat tahanan akhirnya harus kembali menyerah ditangkap saat reskrim Polsek Pulau Raja Asahan. Mereka juga mendapat hadiah timah panas polisi karena berusaha kabur saat desergam. Sementara satu orang lagi memilih menyerahkan diri dengan didampingi pihak keluarga. Dalam pelariannya, kelima tahanan ini terus berpindah tempat bahkan hingga ke Provinsi Riau. Kelima tahanan merencanakan pelarian dalam waktu tiga hari dengan merusak jeruji besi ventilasi. Tidak ada tiga hari ya. Itu pake rat apa bang? Berusaha-merusak. Pake sendok pendek, eh sendok sama pisau pendek sini. Gila pendek. Kenapa? 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 Kenapa, kakasung itu di dalam. Di dalam? Iya. Kalau kita hitung dari tangkapan yang pertama, kedua, dan ketiga itu kurun ratunya hanya dua hari. Namun yang keempat kan menyerahkan diri ya. Baru terhadap Wahid ini memang sangat licin, sehingga dalam kurun waktu lapan hari lah. Guna mencegah peristiwa terulang, kelima tahanan dipindahkan ke sel tahanan Polres Asahan. Jangan mulai gabili nanti ya. Terima kasih. Terima kasih.